Hai waspeng balik lagi di channel Aya TV terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kusen Mato Shiko Hose no Kyokan part yang terakhir yang rilis pada tahun 2015 dengan genre action drama fantasy Magic School dan memiliki rating 6,46 di Mal pada persebelumnya menceritakan Kanata yang dianggap sebagai pengkhianat namun malah dia diajukan menjadi instruktur untuk tim yang memiliki peringkat terbawah karena tidak pernah menang dia pun melatih timnya dengan metode yang unik yang membuat timnya berkembang namun tak disangka para iblis kumbang menyerang mistokan tim Kanata pun membantu melawan iblis kumbang itu dengan baik dengan kemampuan mereka yang cukup mumpuni dan pada saat kesempatan ini Kanata mengeluarkan kuatan overpowernya yang membuat timnya terkaget setelah itu divisi sky wizard pun berniat membuat turnamen baru dan pada 4 kali ini menceritakan tentang turnamen yang diikuti oleh tim Kanata namun disini iblis kumbang menyerang lagi saat inilah rahasia kekuatan overpower Kanata pun terungkap kira-kira tim Kanata bakal menanggani saat turnamen atau mereka akan kembali lostrek selain itu apakah Kanata bakal berhasil mengalahkan iblis terkuat daripada kita semakin penasaran dengan kelanjutannya kita puterin tulus ke intro nya setelah kejadian itu mereka pun semakin giat berlatih diselain divisi sky wizard berniat men-score tim Kanata karena telah merusak isi kota selain itu Kanata juga akan dipecat kemudian Freon meminta memanggil Kanata untuk keruangannya dia juga memberikan selebaran tentang turnamen mistogun untuk disebar setelah itu Kanata langsung menunjukkan selebaran itu ke timnya pariswa lain yang melihatnya juga begitu antusias disini misau raten timnya ingin mengikutinya kemudian klub mendatangi Kanata Kanata pun langsung ke ruangan Freon disini Kanata dipecat selain itu timnya juga diskor namun disini Kanata meminta untuk tetap menjadi struktur mereka karena tampaknya tim itu tidak akan bisa berkembang dan berjanji akan membuat timnya menjadi sky wizard terbaik disini Kanata peniat membuat timnya menang di turnamen namun Freon merasa hal itu tidak mungkin karena karena lawan tim ranking S aja masih kalah disini karena tak pun membuat perjanjian jika timnya menang maka mereka tidak akan diskors akhirnya Kanata memberitahu timnya agar menangkan turnamen karena bagian timnya dibagi secara adil diselain anggota divisi sky wizard mengunjungi lab penelitian disini Noah menunjukkan penemuannya dimana cimera jenis baru kemarin bisa melakukan regenerasi setelah setelah itu mereka pun pulang hal itu membuat Noah senang karena bisa melihat Yuri lagi tak lama pembagian tim turnamen dimulai disini mereka menggunakan alat undi dan ketika misora mencobanya tim mereka pun mendapat lawan yang serengking visi lain Yuri datang karena tim titikanya ikut turnamen namun mereka berbeda grup kan ataupun membuat perjanjian jika tim Kanata menang dalam pertarungan melawan tim Yuri maka Yuri harus bergabung dengan timnya Yuri pun menerima perjanjian itu ketika elektrik sedang jogging dia menemukan anak ayam dia pun langsung mengembalikannya ke kandangnya di sisi lain freon mendapat info kalau teman serga ruta yang bertelur di mistogan dia pun meminta kota divisinya untuk mencarinya disini tim Kanata juga mendapat tugas untuk merawat ayam rekod dan misora pun tidak mau yang akhirnya lektim yang menjalankan tugasnya dan ketika datang dia pun disambut oleh kumpulan anak ayam yang kawai namun anak ayam yang diselamatkan terlihat lebih besar daripada anak lainnya akhirnya lektim nawainya Pio dia pun mengajak Pio berenang agar menjadi lebih kecil seperti anak ayam lainnya disini Riko merasa mengenal utasi Pio kalau sudah gede lagi juga mengajak dari Pio jalan-jalan di mall disini dia bertemu Kanata karena ataupun merasa atau yang aneh dengan Pio tak lama Yuri membagi selebaran tentang metamorfosis Pio melihat hal itu lagi mencoba menyelamatkan Pio namun disi Skywizard sudah menghadangnya disini lekti tetap ingin melindungi Pio dari divisi Skywizard Mereka pun langsung menyerang mereka berdua namun siri mereka malah diserap oleh Pio yang membuatnya berevolusi disini lekti masih tetap ingin melindungi Pio dan mereka pun diserang lagi Pio pun melindungi lekti namun badannya malah bertambah besar karena menyerap sihir di sekitarnya Kanata dengan walesnya langsung membawa lekti menjauh dari Pio disini lekti pun berniat ingin bunuh Pio namun Pio malah memilih menghancurkan dirinya sendiri lekti pun menangisi kematian Pio kemudian karena tam minta lekti untuk menyebutkan nama Pio tidak disangka Pio hidup lagi karena evolusinya terlalu cepat kemudian terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pria bergerudung sin flashback ke Yuri yang menonton pertandingan Kanata disini dia terlihat sangat jago tanpa kan dia bisa menyelamatkan Yuri dan timnya juga menang telat hal itu membuat Yuri ingin seperti Kanata terlihat para CVC Sky Wizard sedang membahas pria bergerudung tiba-tiba Kanata datang melihat Kanata Yuri pun langsung pergi karena merasa kesal setelah itu Kanata pun melihat timnya berlatih Riko pun mulai memberi arahan ke Misora dan lekti Kanata pun merasa timnya sudah mulai solid diisi lain tim Yuri pun mulai berlatih mereka pun mengalahkan para kumbang iblis ketiruan dengan mudah karena kerjasama mereka yang apik hal itu membuat Misora CS menjadi ciut nyalinya namun disini kanata bilang kalau strategi dan kerjasama mereka bisa mengalahkan tim Yuri sehabis latihan Yuri pun mengajakkan Atta untuk mengobrol mereka pun pergi ke kafe disini Kanata langsung menanyakan omongan Yuri yang hanya tertalik dengan orang yang lebih kuat darinya Kanata pun langsung bilang kalau Chloe adalah orang yang Yuri suka hal itu membuat Yuri marah dan menghentikan pembicaraan kemudian meminta agar Kanata berhenti menjadi instruktur disini Yuri menganggap Kanata buang-buang waktu mengajari para pejundang namun disini Kanata bercerita tentang Chloe yang dulu tidak mahir terbang disini Kanata menganggap kalau Misora CS mempunyai bakat yang lebih kemudian Yuri pun langsung pulang di selain Chloe dan Lloyd memberikan laporan dimana yang menjadi korban adalah siswa skywizard dengan tipe serangan jarak dekat malamnya si pria bergerudung melakukan penyerangan lagi dan ternyata si pria itu adalah Noah tak lama Kanata meminta lekti berlatih menjadi mate lagi dia pun mulai latihannya dengan semangat namun ketika dia mau menerima pesanan dia malah terjatuh disini seniornya meminta agar mengawasi sekelilingnya hal itu membuatnya menjadi cekatan dan ketika dia berlatih di tim dia bisa memberi masukan ke Misora dan mampu menjaga bagian belakang hal itu membuatnya mendapat ujian dari Kanata kemudian Kanata juga menyuruh mereka membersihkan ruangan yang digunakan sebagai gudang untuk mereka tidak tinggali bersama namun disini Riko malah pergi sisi lain Kanata sedang pertuaan dengan Yuri di sini karena terpertanya kenapa Yuri lebih memilih pedang daripada tombak seperti masukannya dulu di sini Yuri menjawab dia tidak menemukan masalah saat menggunakan pedang namun datang sinua berniat menyerang mereka Yuri pun bersiap melawannya Yuri pun langsung menyerang namun dengan dengan kecepatannya Noah berhasil menghindar dari serangan Yuri disini Yuri pun semakin terpocok yang akhirnya dia terkena serangan Noah namun Yuri tidak putus asa hal itu membuat Noah menggunakan tekniknya namun Yuri berhasil menangkisnya wapun menggunakan sihir tebasan angin dan mulai menyerang di sini baton Yuri tercapik-capik oleh serangan Noah dan ketika Noah berniat membunuh Yuri disini dari Kanata langsung menghalau nya selain itu Kanata juga dengan mudahnya menangkis tebasan angin Noah Noah pun menggunakan tekniknya lagi namun dengan mudah Kanata mengetahui serangannya dan mampu menyerang balik yang membuat tangan Noah terluka disini Noah pun berniat mau kabur terbatas saat kabur Noah memukul Yuri yang membuat Yuri pingsan sesampainya di kamarnya Noah merasa kesal namun si mata cimera mengomporin Noah agar menggunakan kekuatannya disilain Kanata malam membawa Yuri ke kamar baru timnya hal itu membuat Kanata dicap engasan lagi Yuri pun akhirnya bangun namun disini misora menutup mata Kanata karena Yuri sedang naket dia pun langsung menodongkan senjata mirik Riko ke arah Kanata namun disini Kanata dengan santunya langsung mengambilnya tenbilang yang dia tidak melihatnya namun dia langsung kabur lekti pun langsung beri baju untuk Yuri kemudian mereka pun mengobrol tentang Kanata masalah pelatihannya yang aneh kemudian Kanata datang lagi namun disini Yuri langsung pergi dan mengingat turnamen yang bisa jadi akhir tim mereka mereka pun semakin giat berlatih namun sini misora malah gajeng membuat Kanata menghentikan latihannya namun di asrama dia tetap belajar taktik dengan tekut tak lama turnamen mistogen pun dimulai disini Freon membacakan pidato pembukaan namun jadwal pertandingan tim Kanata lusa nanti disini misora menghafalkan taktiknya melihat hal itu Riko pun menyuruhnya untuk peristirahat sebentar di hari H pertandingan misora bilang kalau dia menghambat timnya akan ataupun menyuruhnya agar menenangkan pikiran dan melihat sekitarnya dia pun langsung menyuruh misora ganti kostum karena mereka akan bertanding dan pertandingan pun dimulai disini misora langsung menyerang sendirian lawannya pun bisa menghindar yang akhirnya misora malah langsung kena counter dari ketiga lawannya dan ketika dia terjatuh timnya pun langsung menolongnya dan menyuruhnya untuk berjaga di belakang disini ini lekti pun menyerang dengan baik selain itu Riko juga meng-cover lawan yang akan menyerang lekti sehingga lawannya cuma bisa bertahan misora yang melihatnya pun tersadar kalau yang dia butuhkan adalah percaya dengan timnya disini misora langsung mengumpulkan strike blasternya dan langsung menembakkan ke arah lawannya serangan dasyat itu pun membuat lawannya kalah mereka pun akhirnya mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah lost track sebanyak 125 kali diisi lain Nua malah terpancing bisikan cimera yang akhirnya dia menyuntikkan cairannya di pertandingan kedua mereka pun berhasil menang gerut juga pertandingan berikutnya dan sampai ke semifinal mereka bisa mengalahkan semua lawannya walau rangkingnya di atas vertim e601 mereka pun merasa senang karena bisa tembus ke final kemudian diberita juga memberitahukan kalau vertim e601 kalah di final mereka akan diskor disini mereka pun berlatih sampai malam demi memenangkan turnamen baginya pertandingan final turnamen mistokan pun dimulai vertim e601 karena tak pun mulai masuk arena gitu juga vertim a277 Yuri dan pertandingan pun dimulai disini misura berhasil menghindari serangan lawan selain itu lebih juga melawan-lawannya dengan seimbang namun support mereka membuat lagi menjadi tergesak dan ketika lawannya berniat mendebasnya Riko langsung meng-covernya diisi lain misura main kejar-kejaran dengan lawannya lebih juga berhasil mancing lawannya tak disangka tak taktik tim kanata berhasil disini misura berhasil menipu lawannya dengan berpura-pura mengeluarkan strikebuster kemudian misura menggunakan taktik yang sama si lawannya pun mengira misura akan menipunya lagi namun karena mereka sudah masuk perangkap lagi akhirnya misura mengeluarkan strike basternya lawan mereka pun langsung kenok namun tak disangka si komentator yang mau mengucapkan kemenangan tim E601 malah sabota Senua tanda peringatan pun keluar kemudian Noah munculkan dirinya tanpa menggunakan kerutung dan ketika dia mendekati Yuri Kanata langsung menendang Noah dan mengajak Yuri kabur namun Noah berhasil menghadangnya lagi Kanata pun langsung melemparnya disini Noah melempar kursi yang dihancurkan dan tak disangka kaki Kanata malah tertusuk besi Noah pun kembali menuju Yuri dan peteng Yuri malah dengan mudah dihancurkan oleh Noah kemudian datang strikebuster tepat mengenai Noah padahal net misura hanya untuk memberinya peringatan Chloe pun langsung menyerang Noah dengan strikeblasternya namun Noah malah menjadi sosok seperti kumbang iblis dia pun langsung mengeluarkan tornado disini senjata Chloe dan Lloyd klikpun tidak bisa menembusnya di selain Yuri berhasil ditangkap oleh Noah Noah juga menyerang suara CS yang membuatnya jatuh karena tak pun langsung power up dan menyerang muapun terkena damagenya sedikit yang akhirnya mereka saling butuhkan kekuatan mereka disini nuat ditahu kalau Kanata juga dipilih oleh iblis kumbang sehingga mempunyai kekuatannya dan ketika Kanata mau menyerang dengan pisau kecilnya Noah malah menggunakan tangan lainnya untuk menanggap Kanata Noah pun berniat membunuhnya namun lagi datang mewebaskannya begitu juga Riko berhasil melepaskan Yuri namun regenerasi Noah sangat cepat dia pun mengganti senjatanya dan menyerang Yuri namun disini Kanata menolongnya dengan mengorbankan tubuhnya yang membuatnya langsung kenok Noah pun berniat membunuhnya namun Misora dan Riko menghalanginya Noah pun berniat menyerang mereka namun lekti berhasil menghentikannya Tandak disangka Amanonya malah patah Noah pun langsung upgrade ke level 2 namun disini Yuri sudah bersiap menggunakan tombaknya disini dia berniat menunjukkan teknik yang selama ini Kanata acarkan dia pun langsung menyerang Noah dan serangannya pun berhasil menembus badannya ditambah lagi efek tombaknya yang menghancurkan molekul membuat Noah terjatuh namun setelah jatuh dia berniat menyerang Kanata Yuri pun langsung melemparkan tombaknya dan pas kena jantungnya hal itu membuat molekul cimerah lenyap kemudian rayon pun datang melihat hal itu Kanata pun langsung pergi kabur disini klui bilang kalau Kanata selalu berjuang sendiri dan langsung kabur tanpa meminta imbalan disini ini Yuri pun jadi tahu hal yang sebenarnya isi lain Christina mengumumkan kalau fireteam e601 menjadi pemenang turnamen kemudian Kanata pun menjelaskan kalau timnya tidak jadi naik peringkat C mereka juga tidak mendapat senjata baru tanahnya mendapatkan biala namun mereka masih bisa belajar di mistogan selain itu dia mengenalkan anggota baru mereka yaitu Yuri disini dia juga membawa kue dan ketika dibuka atau tulisan I love you disini Kanata malam menganggap Yuri suka dengan salah satu timnya hal itu membuat Yuri kesal dan langsung pergi Mereka pun akhirnya menjalani kehidupan baru mereka dan kehidupan barunya juga terasa lebih indah yang akhirnya Misora, Lekty, Riko, dan Yuri menjadi fireteam e601 yang sangat kompak dan akhirnya anime ini pun berakhir Bagaimana nih yang pendapat kalian tentang anime kali ini jangan lupa komentar di bawah ya kalau menurut gue sih anime ini bagus banget kalau kalian suka gelut pakai pedang sama pistol apalagi di sini MC nya malah mendapat kekuatannya dari iblis senalurnya juga mudah banget untuk dibahami jadi recommended banget dapat kalian yang suka dengan anime action ini dari anime ini kita belajar kalau strike ya dilanjutin aja sampai menang intinya kita berjuang dulu kalau hasilnya mengkhianati ya tinggal usaha lagi selain itu kita juga dalam bekerja jangan terlalu mementingkan imbalan anggap aja sesuatu yang kita kerjain itu sebagai ibadah jadi cukup banyak yang bersyukur aja mungkin itu saja luar cerita anime kali ini kurang akhirnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jangan lupa like jika suka dislike jika tidak suka dan terus dukung channel ini agar terus berkembang terakhir upload video setiap harinya dan sampai bertemu di konten alur cerita anime berikutnya bye sub indo by broth3rmax